Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya senarabat bonsai jangan bosan-bosan tetap semangat di video kali ini saya mau membuat peralatan bonsai ya bener-bener ini salah satunya saya membuat catok miring dan catok cemung ya diantaranya yang bisa saya buat berobak bonsai juga garuk bonsai ya penggarut bonsai jadi di bidang perbosaian peralatan insyaallah saya buat ya terutama ini angkat saya buat catok miring dan catok cemung dari bahan per ini ya nah ini ya ikuti terus sampai selesai videonya ya jangan lupa subscribe dan komen sebelumnya terkenal kami semoga semuanya eh nyimak video ini mudah-mudahan berlambat semuanya itu terus nah pertama saya akan saya jelasin untuk bahan-bahan satunya ya jadi siap ya dari bahan eh petunit lahar bekas pun ya bagus ya hanya lebih lah bisa nya itu kecil ya jadi eh kurang besar nah ini saya buat dari bahan per ini ya jadi lebih luasnya seperti itu ya buat dia juga ketajamannya dan kekuatannya mungkin ini lebih teruji ya kalau dari per ya mobil sendiri ya pakai per ini kuat banget ya apalagi membuat datang ini dia sudah jadi di bahan dasarnya ini teman-teman nah ini setelah saya dapatkan mata pisau yang dari peritu ya udah seperti ini ya jadi foto kecil-kecil ini dia jadi ini hanya untuk pegangan aja ya jadi sebelum apa-apa kita asah dulu ini supaya lebih kagam nah ini untuk bahan pegangannya dari sebuah tangkap ketua seperti ini akan saya potong lebih lebih lalu ini kita terus cara motongnya jadi saya habiskan ini nah ini saya habiskan segini itu ya ini untuk nggak dipotong semua kita ikuti nah ini setelah saya ompongin ya untuk gigi-gigi angkrut tangka ketua ini udah siap potong ini ini saya selesaiin untuk stopper aja jadi supaya nanti pas buat satok ini tidak ini ya tidak amblas kesini ya tidak rapat jadi masih ada stopper ini ini untuk seperti itu ya jadi ini karena disesain itu itu ya kenapa tuh keguna aja oke ini satu sudah hampir selesai ya untuk catok miringnya ya udah hampir tajam ya tinggal cara pengasahan kan dah finishing masih belum rapih banget ya Hai kalau hai 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 rumah ini rupanya nih sudah mulai tajam ya kita tes ya ke pohon belimbing ya Oh tajam sekali ya Oh ngasih nggak kedengeran ya nggak kedengeran suaranya sekitanya kita yang besarnya nih ini catok miringnya seperti ini teman-teman sangat rekomendasi sekali ya ini bagi para pembonsai baik ah mantap ya kita punya batang yang halangin coba sedikit ke sini jadi jari yang kita potong sini nih seperti ini Oh ya Hai potongnya jadi enggak bergerak ya bonsainya tuh kalian ini tajam semuanya tajam saya buat yang nggak ada yang nggak ada yang kodoh semua ya Insyaallah ini ini catok saya buat setiap buat saya buat pesanan para pembonsai aja para pembonsai seperti itu ya Nah kita lihat lagi nih ini miringkan otom seperti ini kita lihat nah ya habis rata tuh lihat berapa sekali ya ini pohon keras lo belimbing itu jadi bonsai kita rata nanti hasilnya ya jadi nggak pecah-pecah nah ini ini untuk catok miringnya sudah selesai ya ini catok semuang lagi diproses masih acak-acakan ya Insyaallah ini juga tajam Oke mantap ya terus nah ini untuk catok semuanya hampir selesai ya mantap semuang kokoh tajam nanti ikuti terus sampai di tes ketajaman untuk catok semuanya ya rekomendasi sekali tuh mantap mengalahin yang Prayuga yang mahal punya ya oke terus ini kita juga tes ketajaman lagi ya sekali lagi ini udah selesai karena semuanya nah ini untuk catok miring ya eh udah terasa ya ini catok cembungnya nih nah nah sama-sama ya ini setajam sekali tuh Oh ini sebuah catok cembung ya Oh habis mayabon saya ini terbuat dari per ya per mobil Hai lagi nih sudah selesai ada kita dapat tiga ini ya udah catok miring catok semuang saya bisa buat ya kalau untuk harga cek aja di deskripsi ya ada nombor telepon saya disana lagi nih Oh Oh habisnya catok miring ini karena masih banyak catok yang belum saya kerjakan dengan selesai baru satu ya semoga video ini bermanfaat bagi semuanya salam satu hobi bagi para yang baru melihat video kami gitu ya belum menemukan channel kami jangan lupa ya subscribe dan komennya untuk channel kami ini mudah-mudahan eh video ini bermanfaat bagi semuanya ya karena ini saya juga membuat catok ini hanya untuk para pembuatan saya biar kita punya aksesoris atau punya peralatan yang tajam pokok awet buat jadi nggak perlu beli maaf-maaf ya hanya pesan aja kesini udah murah ya ini ya saya saya jamin ini kualitasnya kuat ya jadi enggak bakalan enggak bakalan patah atau enggak bakalan terjadi kodol bagaimana itu ya kena nih masanya sendiri gampang sekali aja ini aja ya wassalam mereka two saend hai 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 hai